akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. Artikulasinya baik dengan intonasi pada bagian-bagian penting saat membacakan jawaban Jaksa penuntut umum atas eksepsi Putri Candrawati. Membacakan 12 halaman, konsistensinya tetap terjaga sejak awal sampai akhir. Klimaksnya saat dia membacakan 4 butir permohonan JPU pada majelis hakim atas eksepsi Putri Candrawati. Jaksa Erna Normawati Putri Wibowo pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Denpasar pada tahun 2016 lalu. Lalu kemudian Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Berikut kita saksikan bagaimana suara Jaksa Erna mengentakkan persidangan Putri Candrawati. Yang bukan ruang lingkup dari eksepsi, sebagaimana pasal 156 ayat 1 Kuhab. Sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. Dua, bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak mengurekan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak mengurekan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magilang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Bahkan terdapat urean dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. Setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati Pide alaman 17 sampai dengan alaman 21 jelas dan tegas mengurekan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 Uhab sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. Setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati Pide halaman 22 sampai dengan halaman 24 rupanya penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 Uhab yang dengan tegas berbunyi Ayat 2 Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi urean secara termat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana